Intro Dalam rangka peringatan Hood Partai Gerindra ke-13, Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerindra Kabupaten Bulungan menggelar Bazar Sembako dan Lomba Ketinting. Pada kegiatan tersebut, Perempuan Indonesia Raya atau Pira sebagai sayap partai turut dilibatkan. Partai Gerindra yang memasuki usia ke-13 tahun terus menunjukkan eksistensinya di kancah politik nasional. Sebagai salah satu partai besar, saat ini kepedulian terhadap masyarakat juga menjadi prioritas partai seiring membangun bangsa. Meski di tengah pandemi COVID-19, Partai Gerindra memperingati hari jadinya dengan berbagai kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bersama sayap partai, Perempuan Indonesia Raya, Pira, Dewan Pengurus Cabang, DPC Gerindra Kabupaten Bulungan, dengan tetap mengusung tema perkuat diri membangun negeri, menggelar Bazar Sembako dan Lomba Ketinting yang diadakan khusus untuk masyarakat. Kedua kegiatan tersebut dilangsungkan Sabtu lalu di Teluk Selimau, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor. Meski akhirnya untuk kegiatan Lomba Ketinting sendiri terpaksa diakhiri lebih awal, akibat membeludaknya warga yang datang, sehingga riskan dan khawatir akan kesehatan warga yang datang karena pandemi COVID-19. Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bulungan, yang juga Ketua DPRD Bulungan, kilat mengatakan antusias masyarakat terhadap Bazar Sembako Murah sangat tinggi. Dengan anggaran terbatas, DPC Gerindra Kabupaten Bulungan tidak dapat menyediakan sembako dalam jumlah yang cukup banyak dan mudah-mudahan ke depan kegiatan serupa bisa lebih maksimal. Sedangkan Lomba Balap Ketinting merupakan usulan masyarakat juga mendapat perhatian besar karena animo masyarakat yang datang sangat tinggi, maka untuk mencegah hal yang berbenturan dengan protokol kesehatan, maka perlombaan dihentikan lebih awal. COVID ini bisa merendah dan tentunya mungkin kegiatan itu kita lanjutkan karena tidak selesai kemarin ini. Itu mungkin sedikit penyampaian kami dan kami menyampaikan selamat hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-13. Dengan berbagai kegiatan yang diadakan Partai Gerindra ini, diharapkan ke depan masyarakat akan dapat lebih memahami keberadaan dan tujuan Partai Gerindra yang tak lain ingin memajukan dan membangun bangsa. Herdianto Aldino Bahri Ekuator TV